Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan membahas 3 masalah yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Kelompok kami terdiri dari 6 anggota Yaitu Aninita Firda Amalia, Sinta Mutiara Putri, Naila Rahmah, Muhammad Aslam Asyidiki, Laylatus Safa Sofitah, dan Muhammad Naufal BFO adalah Majelis Permusyawaratan Federal atau Bienkoms for Federal Overleg Adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat Selama Revolusi Nasional Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949 Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 Sebagaimana dirumuskan dalam persetujuan Majabundar Terima kasih telah menonton! 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 Sementara itu warga yang rumahnya sudah dikosongkan akan dipindahkan ke rumah yang sudah dikontrahkan PT. Angga Sapura serta Rusunawa yang telah disiapkan pembda untuk sementara waktu. Para warga diimbau untuk segera mengambil uang yang sudah dikonsiasi di pengadilan negeri Watas sebesar Rp33,4 miliar. Kita tidak semena-mena yang warga itu kita kontrakan selama nanti 3 bulan supaya mereka bisa menyesuaikan. Mungkin dia belum punya rumah atau rumahnya belum diaji bisa menempatkan di rumah yang kita berserahkan. Kalau dikurang nanti kita, kalau bandar sudah menyediakan rumah susu. Hingga kami sore sebanyak 23 rumah berhasil dikosongkan. Rencananya proses pengosongan lahan masih akan dilanjutkan Jumat ini. Proses pengosongan lahan ini untuk mempercepat pembangunan bandara Yucuk Jakarta International Airport yang ditargetkan siap beroperasi pada April 2019 mendatang. Agung Sulisio melaporkan untuk NET. Konflik selanjutnya adalah reklamasi Teluk Jakarta. Latar belakang dari masalah ini adalah dilakukannya reklamasi pada Teluk Jakarta dengan tujuan untuk menambah luasan lahan ibu kota dan mengurangi banjir. Pada awalnya, proyek ini diinisiasikan oleh Gubernur Jakarta sebelumnya, yakni Bapak Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa kita kenal dengan Pak Ahok, untuk merealisasikan ide dari Presiden Soeharto. Namun, setelah ia dicopot dari jabatannya, proyek ini berpindah tangan ke Gubernur yang menjabat selanjutnya, yakni Anis Baswedan, yang bersikeras untuk menghentikan atau menyegel proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta ini. Jalannya konflik adalah, dilakukannya reklamasi pada Teluk Jakarta oleh pihak National Capital Integrated Coastal Development atau biasa disingkat dengan NCICD, yang akibatnya tidak sesuai dengan tujuan awal mereka. Banyak warga yang mengumpuling tentang terjadinya banjir usai dimulainya pembangunan, sulitnya nelayan cari ikan, sampai rusaknya kelestarian laut Indonesia. Pembangunan yang awalnya dihentikan oleh pemerintah karena dianggap ilegal ini pun, kemudian dilanjutkan setelah mengantungi izin dari pihak pemerintah. Minggu lalu, Mengko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan proyek reklamasi Teluk Jakarta akan terus berjalan. Produser lapangan CNN Indonesia, Askur Anam, mendatangi Pulau C dan D untuk melihat aktivitas pembangunan saat ini. Saya sekarang sedang berada di Muarangke, ini adalah salah satu jalan ketika saya akan menuju ke Pulau Reklamasi yang ada di seberang sana. Saya akan melihat bagaimana kondisinya setelah minggu lalu, Penko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa proyek reklamasi harus jalan terus. Kamis 26 Oktober, saya menuju ke Pulau Reklamasi dengan kapal milik nelayan setempat. Saya didampingi Saipudin dan rekan-rekannya yang merupakan nelayan dan aktivis penolak reklamasi. Kami berencana akan masuk ke Pulau C dan D. Dua pulau yang akan kami datangi ini merupakan pulau terdekat dari kampung nelayan. Dua pulau reklamasi ini dikerjakan PT Kapu Naga Indah, anak usaha agung Sedayu Group. Ketika moratorium reklamasi dikeluarkan pada Mei 2016, pembangunan pulau-pulau dihentikan. Namun akhirnya pemerintah mencabut moratorium itu pada September 2017. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk menuju Pulau C dan D. Dari kejauhan, saya melihat tongkang dan alat berat beroperasi di sebuah pulau. Saya memutuskan untuk merapat ke pulau ini. Bang, ini pulau apa ini, Bang? Pulau D. Nah, sepanjang pengetahuan abang, di sini orang kerja ini sudah dari kapan sih, Bang? Ini semenjak di moratorium sudah ada. Jadi tidak ada semua dihentikan semua. Semua itu bohong. Berarti pada saat moratorium? Tidak ada namanya moratorium bohong. Saat moratorium mereka masih kerja? Masih kerja. Mereka sampai ada ruko-ruko apa semuanya itu. Nah itu alat-alat berat itu kerja mereka berapa jam satu hari? 24 jam. 24 jam tanpa henti? Tanpa henti. Ketika kapal berhasil menepi, saya langsung naik ke atas tongkang dan langsung disambut oleh seorang pekerja proyek. Dari CNN, mau melihat proyeknya? Boleh, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa nggak boleh, Pak? Kenapa bisa bahasa diri, Pak? Saya boleh ketemu pengembangnya nggak? Boleh ketemu pengembangnya nggak? Berarti orang luar ya? Oh, kamu cain? I will to meet your boss. Karena tak mendapat jawaban, saya masuk lebih jauh untuk menemui pekerja proyek yang lainnya untuk mengonfirmasi apakah proyek ini masih berjalan atau tidak. Di kantor mana? Di dalam ya? Lewat mana, Pak? Oh! Lewat mana enak? Kalau mau ketemu bapaknya? Mau ketemu bos? Oh, mau ketemu bosnya? Iya ya? Kalau mau ketemu, kantornya di sana, nanti jam 1.00 bali ya? Jam 1.00 siang? Iya. Jam 1.00 mandor. Oh, mandor. Bang, ini masih kerja, Bang? Iya, ini kejam. Sebenarnya ini jam istirahat. Oh. Ini kerja untuk proyek apa? Reklamasi. Reklamasi? Iya. Nah, ini ngerjain apa ini, Bang? Buang batu ke sini biar buat tanggul. Buang batu buat tanggul? Buat tanggul. Jadi ini masih kerja ya? Satu hari berapa jam kerja? Satu hari datang berapa jam? Laki-daki? Dari jam berapa, Bang? Dari jam 5 sampai ke jam 4 jam. Kadang-kadang ada yang lebur, ada yang ini juga. 24 jam ya? Berarti kalau saya mau ketemu bosnya di sebelah mana? Sebelah sana. Sebelah sana? Iya. Jam 4 dan sana. Oke, siap. Thank you ya, Bang ya. Saya ke sana dulu ya. Kasih, Bang. Ini ada apa sih, Bang? Lagi liputan, Bang. Dari CNN Indonesia lagi liputan. Kemarin kan seberamih. Ya, saya tadi mengonfirmasi bahwa mereka masih kerja. Satu hari full. Dan mereka bekerja di sini memindahkan batu untuk proyek reklamasi. Dan mereka bekerja selama 24 jam, selama 7 hari. Dan tidak ada henti-hentinya untuk mengerjar agar proyek ini segera selesai. Saya melanjutkan perjalanan untuk melihat apa yang ada di balik pulau D ini. Sepanjang jalan, saya melihat beberapa alat berat lain. Ada juga truk, lalu lalang, di pulau ini. Dari kejauhan, saya melihat ada tempat untuk kapal bersandar dan merapat ke sebuah pulau. Menurut Saipudin, ini adalah pulau C. Kami memutuskan masuk ke pulau C karena pulau ini belum bersertifikat. Perbeda dengan pulau D, yang sertifikatnya sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta berupa hak guna bangunan atau HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah. Ya, saya sekarang sudah berhasil menginjakkan kaki di satu pulau lagi, yaitu Pulau C. Pulau C ini adalah pulau yang bersebelahan dengan Pulau D. Anda bisa lihat pembatasnya hanya jembatan yang berwarna merah yang ada di belakang saya. Dan tadi juga saya melihat di sini aktivitas masih berjalan. Teruk mengangkut material menyeberangkan dari Pulau C ke Pulau D. Dan jika kita juga melihat ke arah sana, itu ada bangunan berbentuk ruko yang sudah hampir jadi. Dan selama ini proyek reklamasi masih terus menjadi polemik, baik di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Saya dan kita tentunya masih menunggu sejauh apa proyek ini akan berlangsung, apakah dihentikan atau dilanjutkan. Askur Anam, Jakarta. Dampak positif dari dilakukannya reklamasi pada Teluk Jakarta adalah 1. Dapat mengurangi penumpukan sampah di Teluk Jakarta 2. Penambahan tempat tinggal 3. Mengundang investor luar untuk berinvestasi di Indonesia Sedangkan dampak negatifnya adalah 1. Merusak ekosistem laut 2. Menyebabkan banjir 3. Berkurangnya sumber mata pencaharian dari nelayan 4. Memperbesar kesenjangan di antara masyarakat Upaya penyelesaian sampai sejauh ini masih belum ada Sekian pembahasan dari kelompok kami Semoga video ini dapat membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!